Kau bukan pelayan atau selir bagiku. Kau adalah Nadira. Aku mengenalmu sejak masih kecil. Kau adalah wanita yang mencintaiku. Karena dia mengira kalau aku prajurit biasa. Sekarang tidak lagi. Aku sudah berubah sejak itu. Dan aku sudah memutuskan untuk menjadi penghibur. Sekarang aku penghibur kerajaan. Dan namaku adalah Anarkali. Aku hanya menari untuk menghibur di dalam istana. Aku tidak punya perasaan dan tidak pantas untuk dicintai olehmu, Pangeran. Jadi tolong menjauhlah dariku, Pangeran Salim. Pada saat aku dinobatkan menjadi penerus tahta, aku akan mengumumkan bahwa kau bukan selir lagi. Aku akan menikahimu. Saat itu kau akan menjadi ratu Hindustan. Aku berjanji. Ya Allah, kenapa aku dalam situasi ini? Aku tidak bisa menunjukkan perasaanku pada orang yang kucintai. Aku tidak bisa mengabaikan situasi ini. Ya Allah, aku bahkan tidak mengucapkan salam pada Pangeran. Tidak, tidak. Apa yang kuperbuat? Dia pasti marah padaku. Dan kalau aku menghampirinya sekarang, dia bisa kembali kepadaku. Tapi itu akan menghancurkan kehidupannya Manbai. Bisakah kita mulai upacaranya? Silakan. Sesuai peraturan dari Kerajaan Mughal, Raja menunjuk satu dari putranya sebagai putra mahkota dan sebagai penerus tahta. Aku telah memikirkan dan memutuskan untuk melakukan upacara di hari ini. Aku ingin melihat siapa yang berani untuk menghentikan aku kali ini. Jadi di depan, hadirin semua di sini. Aku nyatakan bahwa penerus tahta adalah Pangeran Murad. Terima kasih sudah menonton! Pangeran Murad adalah puteraku, anak yang sah dari istriku yang beragama Islam. Maka aku berpikir, Kerajaan Iran tidak akan punya masalah dengan ini. Aku harap dia tidak melarang rakyat untuk memunjungi Mekah dan Madinah atau memintaku untuk memaksa Ratu Jodha berpindah agama lagi. Aku pikir sekarang Raja Iran tidak punya masalah lagi. Selamat, Yang Mulia. Selamat. Selamat, Yang Mulia. Selamat. Selamat, ya. Apa yang telah Yang Mulia lakukan? Aku juga tidak mengerti, Ratu Jodha. Coba kalian lihat wajah Salim. Dia terlihat sangat kecewa. Yang Mulia seharusnya tidak melakukan ini. Salim punya hak untuk gelar ini. Aku harap tidak ada yang menentang keputusanku. Ini adalah keputusan seorang Raja. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!